selamat menikmati Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa syarat tentang seleksi calon guru penggerak Kabupaten Lebak ini kita tahun 2022 ini masuk ke angkatan 6 Bapak dan Ibu tentu ada beberapa kabupaten kota lain-lain yang masuk ke wilayah itu angkatan ke-6 Kebetulan Lebak masuk ke angkatan ke-6 Nah tentu supaya lolos seleksinya harus dipersiapkan dari sekarang Salah satunya adalah mengenal apa saja sebenarnya yang menjadi syarat untuk menjadi guru penggerak Dan guru penggerak ini bisa diikuti oleh seluruh jinjang Baik PAUD, kemudian SD, kemudian SMP, dan SMA-SMK Ini agak berbeda mungkin dengan angkat-angkatan yang lain Tapi kita insya Allah di Lebak ini bisa ambil bagian Ya mudah-mudian Bapak dan Ibu bisa mengambil bagian Ikut berpartisipasi dalam seleksi calon guru penggerak Kita tidak batasi Bapak Ibu ya Kabupaten Lebak, Lidas Pendidikan dalam hal ini Tidak membatasi Berapa banyak yang harus ikut Tetapi harapannya adalah semua guru Baik yang ada di negeri, yang ada di swasta Baik yang statusnya PNS, pengkondian non-PNS Termasuk P3K dalam hal ini Bisa mengambil bagian dan ikut serta di dalam seleksi calon guru penggerak Saya akan tampilkan nanti Bapak Ibu ya Sarat-sarat apa saja sebenarnya Untuk menjadi calon guru penggerak ini Oke, selamat mengikuti ya Baik Bapak dan Ibu Kita lanjut ya Kita akan coba membuka Persaratan apa saja Yang harus dipersiapkan Dan dokumen-dokumen apa saja yang dibinta Untuk mengikuti seleksi Calon guru penggerak Bapak Ibu sebenarnya gampang sekali Bapak Ibu Silakan nanti membuka Google-nya Kemudian browsing Di situ nanti banyak pilihan Ya, untuk mencari persaratan apa saja Yang perlu dipersiapkan ketika menjadi Atau ketika menjadi calon guru penggerak Ingin menjadi calon guru penggerak Baik Kita bisa mencari di Google Bapak Ibu ya Nah, setelah dibuka Ini apa namanya Google-nya Bapak Ibu bisa ketik langsung saja Guru penggerak Nah, di sini sudah muncul Kita klik Kemudian di sini banyak pilihan Ya, kalau kita scroll ke bawah Ini ada banyak pilihan sekali Nah, dari pilihan ini Kita coba klik yang ini Bapak Ibu Ya Nah, setelah ini keluar Di sini ada guru penggerak Di sini ada beberapa fitur Ada tentang guru penggerak Kemudian di sini ada pendidikan guru penggerak Kemudian di sini juga ada kriteria Persaratan dan tahapan seleksi Nah, Bapak dan Ibu Di masing-masing item ini Di sini muncul banyak sekali pertanyaan Dan termasuk di dalamnya ada jawaban Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan Atau pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk ditanyakan oleh para guru Calon guru penggerak Nah, kita lihat ke bawah saja ya Langsung saja ke kriteria Di sini Nah, yang nomor 33 ini Ini adalah kriterianya Persaratan apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon guru penggerak Kita klik Nah, apa kriteria untuk bisa mengikuti program guru penggerak Nah, di sini muncul Yang pertama, ini ada kriteria umum Kemudian yang kedua, yang B-nya kriteria seleksi Kriteria umum Persaratannya ini atau kriteria umum ini persaratan umum Ini bisa diikuti oleh guru jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Kemudian, statusnya boleh yang PNS Non-PNS Baik yang ada di sekolah negeri maupun sekolah swasta Kemudian, memiliki akun guru Ya, di data pokok pendidikan Dapodik Pastikan, Bapak Ibu Calon guru penggerak ini Sudah terdaftar di Dapodik Kemudian, kualifikasi pendidikannya S1 atau D4 Ya, jadi sudah Harus sudah sarjana Kemudian yang berikutnya adalah Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun Artinya, tidak kurang 10 tahun lagi ke fungsiun Gitu, Bapak Ibu Jadi, pengalaman mengajarnya 5 tahun Tetapi, di bawahnya Ada kriteria yang lain Yaitu 10 tahun sebelum memasuki masa fungsiun Yang berikutnya Memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak Tentu harus disadari oleh kita Motivasi kita kuat Kemudian, ada keinginan untuk berubah Begitu ya Nah, silakan Bapak Ibu Untuk Apa namanya Mengikuti ya Mengambil bagian Dari Guru penggerak ini Kemudian, yang berikutnya Tidak sedang mengikuti kegiatan di Iklat CPNS Atau PPG Atau kegiatan lain Yang dilaksanakan secara bersamaan Artinya, harus steril Bapak Ibu Dari berbagai kegiatan Ya, supaya tidak bentrok waktunya Gitu Kemudian, yang B-nya Ini kriteria seleksi Yang pertama Menerapkan pembelajaran Yang berpusat pada murid Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan Kemudian, memiliki kompetensi Menggerakkan orang lain dan kelompok Memiliki daya juang Ini perlu semangat yang tinggi tentu ya Kemudian Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid Yang bersatu ini Tentu Ibu dan Bapak Ini perlu menyiapkan RPP tentunya Ya Dalam rangka tahapan seleksi Memiliki kepotensi kemampuan dan bertindak mandiri Memiliki kemampuan untuk belajar hal baru Terbuka pada umpan balik Dan terus memperbaiki diri Kemudian, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif Dan memiliki pengalaman Mengembangkan orang lain Kemudian, memiliki kedewasan emosi Dan berperlaku secara kode etik Nah, ini sepertinya Sudah ada ya Sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengembangkan itu Kemudian, ada kemauan untuk berubah Demi ya Pengembangan pendidikan kita Pendidikan disatuan pendidikan kita Nah, barangkali itu ya Persaratan yang secara teknis ya Persaratan yang harus dipersiapkan Mudah-mudahan ini Bermanfaat Ya Saya berharap Dan kami berharap Tentu dari Dinas Pendidikan Bapak dan Ibu Yang Silahkan yang menusarat Kami tidak batasi Untuk mengikuti dan mengambil bagian Dari seleksi calon guru penggerak Kapan waktunya? Nah, di awal sudah saya sampaikan tadi Bahwa kita ini angkatan ke-6 Ya, Kabupaten Lebak ini angkatan ke-6 Kuotanya itu se-Indonesia Itu 8.050 Nah, ini lini masanya Jadi, Bapak Ibu Di bagian atas ini Ini sebenarnya banyak pilihan-pilihan Yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu Nah, ketika kita melihat kapan waktunya Kita bisa klik lini masa Di sini akan muncul Nah, ini angkatan ke-6 8.050 Ya, kemudian jumlah daerah yang ikutnya Ini 161 Kemudian, di sini juga ada Rekrutmen pengajar praktik Atau fasilitator Di tanggal 15 Januari Kemudian, sama waktunya dengan Rekrutmen calon guru penggerak Tanggal 15 Januari 2022 Dan apabila lulus Nanti seleksinya Maka, tinggal mulai pendidikan Di angkatan ke-6 ini Tanggal 12 Agustus 2022 Nah, tolong ini diingat Waktunya Dan dipersiapkan dari sekarang Barangkali itu saja Informasi ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya Sukses semua terus Jaga kesehatan Dan saya doakan Semoga selalu panjang umur Bapak dan Ibu Diberkahi oleh Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak rokatuh Bapak rokatuh